Intro Selamat pagi semua Hari ini aku sarapan pakai serial honeystar Maaf ya kalau suaraku kurang enakin karena sekarang lagi kurang sehat Jadi ya berpengaruh ke suara Sebenernya tadi gak pengen pakai voiceover Tapi karena kalian disuka kalau aku pakai voiceover Yaudah aku pakai link produk cangkir serialnya Udah aku cantumin di deskripsi box ya Tuh kan kebanyakan Karena gak ada susu UHT putih Jadi aku pakainya susu beruang Untuk toppingnya aku tambahin pisang Ini sebenernya udah mateng ya Tapi karena warna kulitnya hijau Jadi keliatannya kayak belum mateng gak sih Sebelumnya aku udah cuci tangan kok Jangan khawatir ya Jangan khawatir ya Lucu banget gak sih cangkir serialnya Selamat makan semua Alhamdulillah akhirnya habis juga Habis sarapan aku berjemur Sambil unboxing paket dari Scarlet Whitening Sebelum buka paket biasanya aku semprot dulu Pakai hand sanitizer atau disinfektan Biar lebih hijienis aja sih 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 Aku dapet stiker yang lucu-lucu banget Juga greeting card Gak card sih, tapi kayak sapaan gitu Dari Kak Felicia Angelista Pertama, aku mau coba body scrubnya Karena sebelumnya aku belum pernah beli Ini yang varian romansa ya Ayo pake melambai nih bubble wrap Body scrub ini mengandung glutathione plus vitamin E Manfaatnya banyak banget Pertama, yaitu membantu mengangkat sel-sel kulit mati Dari kulit tubuh kita Kedua, mengembalikan kelembapan kulit Ketiga, membantu mencerahkan kulit Kemudian untuk mereleksasi tubuh Membantu meregenerasi kulit setelah eksfoliasi Dan yang terakhir, meningkatkan kadar hidrasi Yang dibutuhkan oleh kulit tubuh Kalian bisa gunain body scrub ini Satu sampai dua kali seminggu Cara pakainya tinggal apply aja Body scrub ke bagian yang ingin di scrub Kemudian tunggu 3-5 menit Atau udah setengah mengering Kemudian gosok-gosok deh Sampai sel kulit matinya terangkat Tekstur body scrubnya itu Ada butiran halus Yang bisa angkat sel kulit mati Tanpa bikin kulit kita iritasi Sekarang udah lumayan kering Aku bilas dulu ya Yang kedua yaitu shower scrub Aku pakai yang varian pomegranate Sebelumnya kan aku udah pakai yang varian mango ya Sekarang mau coba yang baru aja Shower scrub ini mengandung glutathione, vitamin E, juga beads Manfaatnya juga banyak Pertama memaksimalkan ketika membersihkan tubuh kita Kemudian membantu mengangkat sel-sel kulit mati dari tubuh kita Lalu membuat kulit lebih lembut setelah eksfoliasi Mengembalikan kelembapan kulit tubuh Juga membantu mencerahkan kulit tubuh Shower scrub ini bisa digunakan setiap hari Cara pakainya gampang aja Tinggal tuangin shower scrub ke badan Kemudian gosok pelan-pelan Shower scrub ini ada buliran beadsnya Jadi bisa mengangkat sel kulit mati Dan membuat kulit kita jadi lebih bersih Yang terakhir ada body lotion Ini varian terbaru dari Scarlet Whitening yaitu Jolly Body lotion ini mengandung glutathione, vitamin E, kojic acide, dan niacinamide Manfaatnya juga banyak Pertama membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh Membantu mencerahkan kulit tubuh Menutrisi kulit tubuh Terakhir menyegarkan dan memberi keharuman tahan lama Yang aku suka dari kemasannya Selain lucu Juga ada semacam pengunci gitu Jadi kalau dibawa traveling Gak bakal keluar-keluar isinya Kalian bisa pakai body lotion ini tiap hari Pagi dan malam Cara pakainya juga gampang Apply secukupnya dan ratakan ke seluruh tubuh Selesai deh kulit jadi terlihat lebih bersih dan lebih terawat Tekstur dari body lotion ini tentunya lembut dan tidak lengket Nah kesan aku setelah memakai rangkaian body care dari scarlet whitening ini Kulit aku jadi lebih cerah Lebih lembab dan tentunya lebih segar Apalagi tadi habis pakai shower scrubnya yang bikin kulit segar Tubuh juga tambah wangi Jadi gak perlu pakai parfum banyak-banyak Wangi body lotion jolly ini unik ya Campuran kopi, white flower, dan vanilla Mantep deh pokoknya Harga satu botolnya 75 ribu rupiah Tapi kalau mau beli paket udah dapet tiga lebih hemat Harganya 195 ribu rupiah Yuk dicek Shopee-nya at Scarlet Official Shop Sore ini aku akan beres-beres meja rias aku Sekaligus nyusun ulang Skin card dan makeup yang ada di rak Karena bisa dilihat sendirikan Kotor dan berantakan banget Aku gak akan banyak omong Karena keadaan aku emang gak memungkinkan Aku juga akan tambah kecepatan di beberapa klip video bersih-bersih Jadi nikmatin background musiknya aja ya Nah di bagian atas ini tuh lumayan kotor Banyak remahan bedak Terus kotor-kotor gitu deh Jadi aku mau bersihin pake tisu Suara ku aneh gak sih? Tapi kayak yaudah lah Mau diapain lagi udah begini dari sononya Inilah contoh bocah yang insecure sama suara sendiri Sebenernya kita gak bakal insecure sih Kalau kita gak banding-bandingin diri kita sama orang lain Tapi karena aku kalau iseng suka bandingin diri sama orang lain ya Begini Jangan dicontoh ya Ini ngapa jadi ngomongin insecure sih? Eh ini ketinggalan gara-gara aku taruh di tas Muat gak ya? Sempel-sempelin aja deh Aku juga mau bersihin mejanya karena udah bedebu dan kotor Aku bersihnya pake tisu basa aja ya Karena kalau pake elak malus nambil ya Sedikit tips Kalau kalian ngerasa aku ngomongnya kecepetan Bisa diatur aja ya Speed videonya jadi 0,75 kali Terus untuk ini Rak kapas dan cotton bud Aku taruh di pojokan Sebelum tidur aku mau unboxing kalimba baru aku dulu Ini udah aku buka bungkus paketnya Dan udah aku pindahin ke tas juga By the way ini tasnya dapat bonus ya Karena aku beli satu set Untuk harganya bervariasi Kalian bisa cek link produknya yang udah aku cantumin di deskripsi box Ini ada buku panduan Dan buku informasi tentang kalimbanya Ada cara menjaga kalimba Cara membersihkan Dan informasi-informasi lain Tentang kalimbanya itu sendiri Tuh kalian bisa lihat sendiri ya Kalau kalimba punyaku ini Yang 17G Bahannya adalah kayu mahoni Aku lebih suka yang bahannya kayu Karena gak begitu berat Dan harganya juga lebih murah dibandingin kalimba yang bahannya akrilik Terus kalau kayu kan gak gampang pecah juga Tapi suaranya tetep jernih kok Selanjutnya dalam satu set ini ada stiker nada Ada nada huruf sama nada angka Apa sih? Ya pokoknya itu deh Kemudian ada lap untuk ngebersihin kalimbanya Kadang kan kalau kita main kalimba nih tangan suka gak bersihkan Jadi bisa dibersihin kalimbanya pakai ini Lalu ada alat pelindung ibu jari Tapi aku gak tahu ini fungsinya buat apa Karena saat dipakai untuk main kalimba Agak susah sih mungkin kalau udah pro baru bisa kali ya Oh iya kalau mau main kalimba Kukunya harus panjang dulu ya Kalau kuku pendek takutnya nanti sakit Terus ada hammer atau palu Tapi aku juga gak tahu buat apa Buat main kolintang kali ya Eh pocah ada-ada bae Mana ada kalimba jadi kolintang Ntar Kak Arifan lokal itu mah Terakhir nih ada stiker nada atau stiker penanda Kuncinya itu kalian gak tahu Ih ini bocah aneh emang nih Kagak tahu ape-ape Aku akan tes kalimba dengan main lagu Tinkle Tinkle Little Star Hai aku minta maaf Karena keadaanku saat ini Tidak memungkinkan untuk membuat video yang lebih panjang Atau video dengan banyak kegiatan Jadi mohon dimaklumi Dan maaf juga kalau video ini kurang menarik Terima kasih atas pengertiannya Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya